Jajaran tim Rimau Polda Sumsel bekerjasama dengan Polda Lampung, akhirnya Martinus alias Asworo, pacar sekaligus pelaku pembunuhan terhadap Katerina Widjawati, yang jenazah korban ditemukan Kamis 11 Mei 2017 lalu. Di semak-semak yang berada di Jalan Sei Sedapat, satu soak simpur kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku dibekuk petugas di tempat persembunyiannya di rumah Indekos Anggrek yang berada di kota Bandar Lampung. Peristiwa bermula ketika Asworo menjemput korban di kota Prabu Muli ke Palembang. Dengan mobil sewaan dengan alasan untuk melakukan foto prawedding, Setiba di Palembang, mereka berdua sempat menginap di salah satu hotel, dan pelaku juga sempat meminta kartu anjungan tunai mandiri milik Wiwit dan mengambil uang korban sebanyak 600 ribu rupiah. Keesokannya, sekitar pukul 5 subuh, pelaku berpura-pura mengajak korban ke bandara. Asworo yang juga calon suami dari Katerina mengatakan, dirinya sempat cek cok mulut perihal uang yang akan dipinjam belum ada. Di tengah perjalanan, Asworo menghentikan mobil dan langsung menghantam kunci setir mobil ke arah kepala korban secara membabi buta. Melihat korban yang sekarat, Asworo berinisiatif membuang korban yang masih bernyawa ke semak-semak Jalan C Sedapat, Kecamatan Soekarami, Palembang. Lalu ia melarikan diri dan bersembunyi di Lampung. Saya dapat uangnya, Kak Tengcana menghentikan uangnya. Terus sudah ribut, kecek cok, terus saya belok di situ, ke jalan apa-apa. Kebentatan? Kebentatan? Kebentatan, sungai sedapat. Sungai sedapat itu, kukul. Terus? Saya kukul pakai tangan di kursi depan. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan dengan barang bukti berupa kunci stir, ponsel, dan baju, serta mobil yang disewa Asworo. Dan atas perbuatannya, ia terjerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan, Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!